Ada sebagian yang tumbuhnya itu lambat, lambat itu karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita review lagi untuk tanaman kita yang dari Sepora Yang kita tanam di bawah naungan paranet ya Paranetnya 55% Ini untuk pertumbuhan luar biasa Alhamdulillah menyenangkan sekali Terus untuk saat ini sudah mulai tunas kedua Sebagian sudah mulai tunas ketiga ya Untuk kendala yang dihadapi Untuk tanaman ini Pada dasarnya masih sama Ini di ulat Ulat yang menyerang daun yang kadang menghabiskan tanaman Terus yang kedua ada beberapa tempat yang di ujung itu Ada hama yang namanya uret Ini hama yang di bawah itu pada dasarnya memang tidak kelihatan Untuk menanganinya kemarin sudah kita buatkan konten ya Nanti silakan disimak Terus untuk ulat sendiri Kita memang ada pemberantasan ulat Dengan secara manual yang pada saat kita pembersihan gulma Kita bersihkan sambil kita ambil Untuk lahan ini memang sengaja ya Kita tidak semprot dengan herbicida Seperti kemarin di lahan kata Yang kita semprot dengan herbicida cukup di gulutannya Karena untuk tanaman Sepora ini masih kecil Masih kecil saya belum berani untuk aplikasikan Kecuali nanti pada Soal tunas sudah tunas kedua Tunas kedua semuanya sudah ada Dan tunas ketiga itu rata-rata sudah lumayan batangnya besar dan kuat Nah kita baru berani aplikasi Yang kedua pertimbangan saya disini Karena tanaman ini rapat Kita berharap nanti pada waktu tunas ketiga Itu sudah daunnya sudah rapat ya Sehingga nanti untuk gulma itu secara otomatis akan tertekan dengan sendirinya Memang pada tanaman Sepora yang tunas-tunas kecil Tunas baru pertama Itu kita tidak aplikasikan herbicida Kita belum coba yang disini Tapi kita juga masih khawatir dengan tanaman Karena tanaman dari Sepora itu masih kecil sekali ya Untuk tunas pertama itu sangat kecil sekali Untuk tunas kedua kalau sudah mulai merata Ya pada dasarnya kita tinggal mengharapkan tunas ketiga muncul Karena kita penanamannya rapat ya jarak 15 cm Diharapkan pada tunas ketiga itu memang daun sudah menutup Dan sehingga gulma yang ada di bawah itu sudah tidak berani tumbuh Yang jelas di parit Nah paritnya ini bersih ya Paritnya itu bersih Kita sudah semprot dengan herbicida dan sistemik yang jelas kita memang memanfaatkan itu Mengaplikasikan itu ke lahan supaya lahan kita memang benar-benar bersih Ini sudah berapa bulan ya 2 bulan Paritnya masih bersih Pertumbuhannya sangat minim sekali Sedikit sekali Dan ini manfaat dari herbicida sistemik dan pratumbuh itu memang luar biasa Kalau kita bisa mengaplikasikan secara baik Ya secara otomatis hasilnya akan memuaskan Tapi kalau kita salah mengaplikasikan Ya tentunya fatal terhadap tanaman Ini sekelas untuk tanaman dari Sepora Mungkin bisa dilihat lebih jelas Nah ini tanaman-tanaman yang dari Sepora ya Rata-rata ini sudah Kalau tunas pertama Tunas pertama itu Kecil Kecil segini ya Makanya untuk aplikasinya kita belum berani Nah ini sudah tunas kedua Nah ini tunas Pertama, kedua dan ini ketiga Ini sudah mulai muncul Tunas ketiga Ini juga sudah mulai muncul tunas ketiga Ini Sebagian masih tunas pertama Karena kemarin Ada sebagian yang Tumbuhnya itu lambat Lambat itu karena Nanaman kemarin ternyata terlalu dalam Dan ini ada juga yang ditanamnya itu Tidak cuma satu Ada yang ditanamnya itu Nah ini tiga Tiga langsung menggerombol Ini pada empat Pada dasarnya ini nanti Kita akan pisahkan Kita akan ambil Untuk penyulaman Kepada tanaman-tanaman yang lain Yang sebagian memang dimakan Ulat ya Ada yang gundul Nah ini Salah satu contoh yang dimakan ulat Nah ini Ini daunnya habis semuanya Ini tidak apa-apa Nanti juga akan tumbuh ya Tumbuh di bawahnya Nah sebagian sudah ada yang tumbuh Ini contohnya Nah pada dasarnya Untuk memang pertanian organik itu Untuk hamanya cenderung lebih banyak Karena Anda tahu Tanamannya mungkin lebih manis Atau bagaimana Nah ini untuk pertumbuhan-pertumbuhan Sepora kita Ini pada dasarnya Sebagian yang sudah tumbuh besar Ya besar sekali Nah ini Tuh Batang bahan tunasnya sudah Besar Nah ini masih sebagian Masih kecil-kecil Yang terlalu dalam penanaman ya Itu kecil-kecil Nah ini Ada yang Mati Nah ini sudah cenderung Untuk Untuk Ambruk itu Nah ini kemungkinan Di bawah Mesti ada Ada apa-apanya Ada uret Atau ada apa Ada cacing Nah cacing itu Sebagian juga Mengganggu tanaman ya Untuk pertumbuhan Rata-rata Untuk Sepora Perkembangannya Demikian Nah ini sudah Sebagian sudah Ini malah sudah tunas Pertama Kedua Ketiga Keempat Tunas keempat Pada dasarnya Alhamdulillah Sangat Lumayan Luar biasa sekali Nah kalau Sudah tunas-tunas Yang segini Nah ini Tunas ketiga Ini pada dasarnya Untuk Gulmane Sudah Sudah Lumayan bersih ya Nanti Nanti Otomatis Tidak perlu Yang namanya Penyiangan lagi Ini Tanaman-tanaman Kita yang dari Sepora Ini Itu sampai Ujung ya Luas Kemarin Sudah kita Bilang Seribu Meter Persegi Kurang lebihnya Kita isi Dengan Tiga puluh Sampai Dengan Tiga puluh Lima Ribu Ini untuk Panamanya Nah ini Modal Kecil Untuk Menanam Yang luas Di tahun Depan Solusinya Penanaman Dari Sepora Jaraknya Rapat Ya nanti Umpinya Yang kita Carjetkan Disini Cuman Dua on Ya Umpi-umpi Dua on ya Dari Tanaman Tanaman Sepora Kayak Gini Mudah-mudahan Nanti Hasilnya Seperti Yang kita Harapkan Ini Sebelum Ditutup Ini Ada Ulat Yang Sangat Mengganggu Ulatnya Besar-besar Ini Yang Menghabiskan Daun Itu Ya Ini Biasanya Kita Ambil Ulatnya Ini Pada Desarnya Kalau Ulatnya Sudah Gemuk Sudah Beberapa Hari Disini Atau Memakan Tanaman Yang Disini Ini Perlu Kita Waspadai Tiap Hari Ini Untuk Lahan Kita Memang Sering Kita Kunjungi Karena Lahan Ini Lahan Yang Dekat Dengan Rumah Sehingga Mainnya Kita Disini Terus Kita Juga Mulai Pilihin Pisahin Satu-satu Ulat-ulat Ini Yang Sangat Mengganggu Bagi Tanaman Porang Bisa Saja Nanti Mau Dibasmi Dengan Insektisida Nanti Atau Bisa Saja Nanti Dengan Ditabur Dengan Insektisida Yang Sistem Granul Untuk Di Bawah Nanti Tinggal Ditaruh Untuk Insektisida Granul Nanti Di Bawah Ini Ditaburi Sedikit Sedikit Rata Semua Nanti Insyaallah Itu Sangat Membantu Untuk Tanaman Dan Untuk Uret Mungkin Dari Saya Cukup Itu Berkah Selalu Sukses Selalu Untuk Teman Teman Semua Semoga Bermanfaat Dan Apabila Ada Salah Kata Tak Lupa Kita Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh